Apa yang Anda lihat pada gambar-gambar ini, hutan palem, bulu burung, pemeriksa sering membandingkannya dengan alam. Namun, Peter Wojtzkowski justru meminta mereka berpikir abstrak, harapannya menghidupkan fantasi, ujarnya. Pada 1980-an, Wojtzkowski yang tinggal di Jerman membeli mikroskop setelah melihat fotografi mikrokristal di majalah. Dia ingin mengungkap dunia menakjubkan yang tak terlihat mata telanjang ini. Tanpa cincin-cincinnya, Saturnus terlihat amat membosankan. Hapus gelang-gelang itu, seperti yang blogger Jason Kotke kiri lakukan dari foto NASA. Dan planet ini ialah bola paling tak mengasihkan di tata surya kita. Para ilmuwan yang memikirkan pertanyaan ini cenderung mengelompokkan menjadi dua kubu. Kelompok pertama mengusulkan cincin Saturnus adalah primordial. Mereka terbentuk bersama planet ini lebih dari 4 miliar tahun silam dan bahwa Saturnus tidak pernah jadi dunia yang membosankan. Kelompok lain menduga cincin itu jauh lebih muda, terbentuk dalam beberapa ratus juta tahun terakhir. Sejak kepedulian atas permasalahan perubahan iklim di abad ke-21 muncul, berbagai negara di dunia menyepakati ragam perjanjian untuk memeranginya. Tidak sedikit ilmuwan atau akademisi, jurnalis, dan pemengaruh yang turut mengabarkan informasi dan pengetahuan terkait perubahan iklim. Namun, alih-alih informasi menguatkan perhatian publik atas masalah perubahan iklim, narasi misinformasi berseliweran di jagad media. Lantas, bagaimana cara mengidentifikasi misinformasi perubahan iklim dan menghentikan penyebarannya? Berhenti dari pekerjaannya pada 2011, Valencia Mikeranda menjadi pegiat sosial. Ia memiliki tiga anak dengan special needs yang menurutnya adalah sekolah kehidupan bagi dirinya. Merasa berhasil melewati sekolah kehidupan itu, ia memutuskan membaktikan sisa hidupnya demi sesama. Valencia pun mendirikan beberapa komunitas seperti Blood for Life untuk menolong orang yang membutuhkan darah dan Three Little Angels yang mendampingi para orang tua yang anaknya sedang sakit. Jika memiliki kegiatan sosial, maka kita bisa happy. Dan perasaan itu bisa kita bawa ke dalam rumah untuk ditularkan kepada anak dan suami kita. Paparnya. Setidaknya selama 9.000 tahun Agave, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya, identitas, dan tradisi Mesoamerika. Di Meksiko masa kini pertanian intensif untuk menopang pasar pekila dan meskal yang meledak. Mempertaruhkan kelangsungan hidup tanaman itu dan mengganggu hubungan utamanya dengan penyerbuk nokturnal mereka, kelelawar. Semenjak masa kolonialisme selama berabad-abad warisan kita tercerabut dari asalnya. Kini, telah tiba saatnya membuka jalan bagi mereka untuk pulang ke rumah. Namun, sudah siapkah kita untuk menerima mereka kembali? Di balik perdebatan kepemilikan benda-benda pusaka yang berasal dari rampasan perang, kini museum di berbagai belahan dunia berusaha mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Apakah hal ini akan membuat museum bubar? Dari sekian banyak museum yang ada di Nusantara, Museum Dieng Kailasa yang disambangi Sukma kala itu cukup sepi pengunjung. Padahal, di dalamnya terdapat koleksi yang terdiri dari bagian-bagian candi di dataran tinggi Dieng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!